Oke, halo semuanya. Jadi kali ini kita bakal merubah ya cacing cat kita. Ini adalah video lanjutan untuk yang e-wallet. Jadi sebelumnya kita udah mengimplementasi yang namanya bigcatch disini. Ini adalah sistem cacing yang sederhana. Jadi kita menggunakan internal sistem kita untuk cacing ya. Dan ini nanti akan jalan di aplikasi ini dengan bantuan GoRoutine. Lalu dia set defaultnya ini. Jadi ini masalahnya nanti ketika kita restart aplikasi kita. Catchnya langsung hilang semua. Jadi catchnya, seluruh catch itu akan hilang, hapus, dihapus semua. Nah karena di restart itu artinya aplikasinya dimulai ulang kan. Sehingga dia akan mulai dari nol lagi. Nah ini adalah akan problem ketika nanti jalan di production atau jalan di yang sesungguhnya ya. Kita mau restart ternyata usernya langsung lockout semua. Auto lockout. Ketika restart transfernya harus ngulang. Ketika restart lagi ya mengandung patch. Oh iya OTP juga harus ngulang. Jadi gak bisa apalagi OTP jadinya. Oke jadi disini kita bakal bikinnya pakai Redis. Nah ini saya pakai Redis yang ini nih. Teman-teman bisa copy aja yang ini. Di Redis slash go.e-redis. Jadi go get github.com Nah ini bilang Redis go redis v9. Nah ini bisa dipakai kayak gini. Dia akan nge-get datanya. Redis ke dalam modul kita. Oke selanjutnya karena kita udah pakai sistem interface ya di dalam ini kita. Catch kita yang ini. Kita hanya perlu mengimplementasi catch ini. Atau catch repository ini. Jadi di dalam repository ini saya pengen bikin satu file namanya adalah catch redis. Atau redis catch gitu. Nah disini saya pengen ada tipe. Namanya adalah redis catch repo. New repository struct. Dia akan menyimpan yang namanya rdb. Atau redis client ya disini. Ini saya new redis client. Saya pengen masukkan config ya. CNF. Config. Config. Nah dia akan mengembalikan domain catch repository. Return. Redis. Catch repository. rdb nya saya ambil dari redis.newclient. Redis.option. Ada dr nya saya pengen ambil dari config nanti. Lalu password nya juga saya ambil dari config. Db nya saya set 0. Oke. Sebelum itu kita coba pergi ke model disini. Saya pengen bikin satu tipe lagi yaitu redis struct. Nah ini ada yang namanya host nya. Ada dr nya. String. Lalu password nya. String juga. Nah ini saya pengen taruh disini. Redis. Redis. Jadi di dalam yanv nya saya pengen bikin disini. Redis. A. D. D. R. Ini. Local host. Pake default. 63. 79. Ini disesuaikan dengan redis masing-masing ya. Yang terinstall di sistem operasi masing-masing. Atau di aplikasi masing-masing. Atau di mac nya. Atau di windows nya. Redis. Pass ya disini. Saya kosongin karena saya gak pake password ya. Oke. Lalu di dalam loader nya. Kita perlu nambahin yang namanya. Redis. ADDR. OS. Get. Redis. ADDR. Lalu password. OS. Get. Envy. Redis. Pass. Ini. Kayak gini aja. Oke sip. Model udah. Loader udah. Sekarang kita pergi ke ini. Jadi untuk pake cat. repositori. Kita perlu mengimplementasi. Dua metode ini. Yang ini. Get dan set. Nah ini saya perlu copy aja. Saya pengen taruh di bawah aja ya. Nah kayak gini. Get nya. Cukup kayak gini. Get nya adalah. Bentar. Saya set dulu dah. Set nya. Cukup taruh return. R. dot rdb. Nah yang ini. Yang si. Ini. Lalu. Set. Context. Nah ini saya pake context background aja ya. Context. Eh bentar. Background. Lalu key nya adalah ini. Value nya adalah entry. Ini. Oke. Lalu error nya. Tinggal kita bilang error. Nah gini. Di entry. Set ini. Saya perlu juga time. Saya pengen set semuanya by default. Dia time dot minute. Jadi set nya 15 menit. Oke. Lalu. Untuk get nya. Cukup kita file. R gitu. R. dot rdb. Get. Context. Dot background. Key nya apa. Dot result. Kalau dia. Error nya tidak sama dengan nil. Artinya. Biasanya dia karena kosong ya. Yaudah. Nil error ya. Ini. File nya. Tinggal kita bilang file ya. By default. Karena return nya. Harusnya adalah. String nih. Kalau gak salah return nya string. Oke. Sip. Ini harus koma ya. Ditinggal. Cnf. Redis. Dot. Ada dr. Cnf. Dot. Redis. Password. Oke. Sekarang. Kita pergi ke main. Go kita. Di sini. Ini saya coba. Hapus aja. Atau saya komen dulu. Catch connection. Kita. Sama dengan gini. Repository. New. Redis. Redis. Client. Cnf. Cnf. Kayak gitu. Udah. Begini aja ya. Sekarang kita coba restart. Maksudnya. Jalanin ya. Go. Run. Main. Go. Lalu saya juga pengen. Redis. Cli. Saya pengen monitor ya. Datanya. Nah. Ini. Jadi sekarang saya coba login ya. Login nih. Nah login juga kan harusnya nyimpennya patch juga ya. Tadi ya. Nyimpen. Nah. Apakah diradisnya jalan? Nah. Jalan ya. Set user. Dengan token ini. Lalu validate ya. Saya coba cek validate nya. Apakah berjalan juga? Nah. Jalan juga ya. Kalau transfer inquiry nya jalan gak kira-kira? Nah. Jalan juga ya. Kalau transfer circuit nya. Body nya saya ganti ini. Nah. Jalan juga. Jadi. Gak ada masalah ya sekarang ya. Nah. Itulah keuntungan kita memakainya interface. Bukan concrete nya ya. Jadi karena semua ini. Pakai interface. Catch repository. Jadi cukup kita buat implementasi catch nya. Catch repository ini. Sehingga. Yang lain tidak perlu berubah. Cukup. Ininya aja yang berubah. Sekarang kita bisa hapus. Dengan begitu. Si catch ini. Dia punya implementor 2. Redis catch repository. Dan big catch ini. Gitu aja. Untuk implementasi redis di proyek kita kali ini. Thank you.